Shalom saudara gurulam Tuhan Saudara seperti biasanya dalam ruang debat Ustadz Jumah berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan Dengan mengutip beberapa ayat Alkitab Tapi semakin dia membicarakan Alkitab Semakin jelas bahwa dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab Apalagi yang menjadi lawan debatnya kali ini Adalah seorang murtadin yang cukup paham dengan kitabnya si Jumah Dan saudara gurulam Tuhan mereka membicarakan kedua kitab ini Antara Alkitab dan Al-Quran Dan akhirnya terlihat bahwa Jumah pun tidak menguasai kitabnya sendiri Nah saudara gurulam Tuhan sebelum kita lanjut Mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe Dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas Dan semakin banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan Mempertanyakan Ajaran apa, hukum-hukum apa yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW Jadi gini Karena Anda sudah pernah merasakan dua sisi daripada agama ini Islam maupun Kristen yang Anda imani sekarang Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa Aku akan meminta kepada Allah, kata Yesus ya Seorang penolong lain Yang akan mengajarkan segala kebenaran Yang kaitannya dengan kebenaran ini berarti berkaitan dengan hukum-hukum Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa Jika hidup kebergamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah Maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Di sisi lain juga Yesus yang Anda Tuhankan mengakui Bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian Coba Pada masa Abraham Allah menyatakan diri kepada Abraham Allah sudah memberikan hukum-hukum kepada Abraham Hukum sunat Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian Pada masa Musa Allah juga memberikan hukum-hukum Pada masa Daud Allah juga memberikan hukum-hukum Pada masa Yesus Allah pun memberikan hukum-hukum Tapi ternyata Yesus sendiri yang Anda Tuhankan Masih mengakui Masih banyak Ajaran yang ingin aku sampaikan kepadamu Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya Nah kalau saya balik bertanya Ajaran apa itu kamu boleh tahu Bang Jul Kivri? Maaf Gimana? Ajaran apa? Sebentar Sebelum lebih jauh lagi Bang Jul intinya disini percaya ya Bahwa kitab kami ini Membicarakan tentang kebenaran ya Oh betul Umat Islam itu diwajibkan Beriman kepada kitab-kitab Sebelum Al-Quran Bagus Maksudnya kitab saya Kitab saya Iya termasuk kitab Iya termasuk kitab Anda Oke baik Jadi semua ya Semua dipercaya ya Bang Jul Ya kami percaya Tapi ingat Ingat Informasi di dalam Al-Quran jelas Menerangkan bahwa Kitab-kitab terdahulu itu Sudah dirubah-rubah Dan Anda bisa dibuktikan malam ini Apakah kitab Anda itu berubah atau tidak Dirubah Jadi kalau saya Ketika saya tahun 2001 Saya menjadi Kristen Saya gak pernah berubah itu Pak Gak dirubah-rubah Sekarang kitab Anda menggunakan Bahasa Bahasa apa sekarang Kitab Anda Karena Karena kita orang Indonesia Supaya orang itu bisa cepat paham Makanya Indonesia Dikasih kitab terjemahan LAI Berbahasa Indonesia Pak Kalau di Amerika Tentu karena mereka mayoritas Berbahasa Inggris Maka kitab mereka diberikan Apa namanya Terjemahan bahasa Inggris Pak Seperti itu Maaf ya Jadi Anda mengakui Boleh saya ini Interrupsi ya Mas saya Pertanyaan tadi Bu Fatima Itu bagus sekali Kalau kita kembali ke situ Mas saya Hukum mana yang Disempurnakan oleh Nabi Muhammad Itu aja mungkin yang Bang Zulkifli bisa Jawab Ya Tetapi Maaf Pak Kanuruh betul Terima kasih untuk menekankan Kembali Tetapi tadi Bang Zulkifli Setahu saya gini Bang Zulkifli Pengalaman saya Ketika berdebat dengan beliau ini Selalu Hanya Mengambil yang 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 diinginkan Bang Zulkifli doang Ayatnya Tapi kalau ada ayat Yang tidak sesuai Dengan Bang Zulkifli Selalu dianggap Itu Sisipan Seperti itu Nah ini Kalau misalnya Bang Zulkifli Kalau menganggap Ada ayat-ayat Yang dianggap Disisipkan Mendingan Tidak usah Membahas Babel Nah Bang Zulkifli gini aja Kita lebih Lebih ngebahas begini Dalam Quran Itu kan Menyebutkan tentang Taurat dan Injil Dan bahkan Itu dibenarkan oleh Allah Ya Di abad 7 Artinya di abad Masa Muhammad yang katanya Diangkat jadi Rasul Atau Nabi Seperti itu Nah seharusnya Ketika di masanya Muhammad itu Allah masih sempat Membenarkan Taurat dan Injil Ya Seharusnya Tidak ada dong Orang-orang yang Setelahnya Muhammad ini Menganggap bahwa Kitab itu sudah dirubahlah Sudah hilanglah Itu tidak ada dong Sejak kapan dirubahnya Dan sejak kapan hilangnya Begitu Pak Zulk Halo Pak Kanduru Bagaimana nih Pak Zulkiflinya Halo Bang Bang Zul Mungkin Pak Kanduru Yang menyampaikan Ke Pak Zulkifli Kalau suara saya Tidak bisa Didengar oleh beliau Di tempat saya Cukup jelas Bu Dan pendengar juga Katakan jelas Suara Bu Halo Bang Zulkifli Apakah kedengaran Bang Mungkin bisa dicabut dulu Jack itu Tetapi memang Tidak ada Tidak ada Biasanya kalau ada suara Itu Ininya tergerak Bergerak Profilnya bergerak Biasanya Tetapi beliau ini Sepertinya diam Halo 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 Silahkan Pak Suara saya Kedengaran dengan baik Ya Kedengaran dengan baik Oke Jadi gini Rasulullah Muhammad S.A.W. itu Menerima wahyu Tanpa melalui Penyelidikan Jadi dia Tidak menyelidiki Oh ternyata Di kitab Torah Ternyata di kitab Nabi-Nabi terdahulu Itu ada dikatakan Akan datang Seorang Nabi Akan seperti ini Akan ada Sama seperti Musa Itu tidak Beliau itu Tidak melakukan Penyelidikan Kebenaran Kemudian terungkap Ketika wahyu itu Diterima Lalu disampaikan Nah di akhir Akhir saman inilah Kemudian ketika Ada berdebatan Terjadi Kemudian ada Penemuan-penemuan Barulah kemudian Apa yang tertuang Di dalam Al-Quran Itu dinyatakan Kebenarannya Mutlak sebuah Kebenaran Jadi tidak ada Penyelidikan Seperti lukas Melakukan penyelidikan Terlebih dahulu Ya Dan itu Oke Baik Pak Julkifri Mohon maaf nih Kalau benar Bahwa Muhammad Adalah orang yang Tidak melakukan Penyelidikan Tetapi sudah Mencatat Dan membenarkan Bahwa Taurat dan Injil adalah Firman Tuhan Gitu kan Nah yang saya Mau pertanyakan Kitabnya Mana sih Yang dibenarkan Oleh Allah ini Seperti itu loh Pak Jul Berikan perjelasan Saja Maksudnya gimana Mbak Apa kurang jelas Siapa akan Contoh Contoh Gini maksudnya Contoh Dalam Quran itu Dalam Quran Allah kan Membenarkan Kitab terdahulu Yaitu Taurat Dan Injil Ya kan Itu di abad 7 loh Di abad Masa Masa Nabi Muhammad Gitu kan Nah Kitab yang Dibenarkan Yang mana Pak Ya kitab Taurat Yang diberikan Kepada Nabi Musa Yang kemudian Kitabnya Wujudnya Mana Dimana Apakah masih ada Sekarang Atau Pak Jul bilang Hilang Sesuai yang digambarkan Oleh Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 75 Ayat 79 Bahwa kitab-kitab tersebut Sudah mengalami Perubahan-perubahan Nah Kalau misalnya Allah yang maha tahu Dia sudah mengatakan Mengalami perubahan-perubahan Perubahan Supaya jangan Manusia yang tersesat Ya Umatnya jangan sampai tersesat Seharusnya Allah bukan saja Ngomong Sudah dirubah Tetapi harus menunjukkan Yang dirubah Bagian ini Bagian ini Bagian ini Di ayat ini Dalit ini Di pasal ini Seharusnya seperti itu Jangan Justru Ada ayat Yang justru Membuat Rancau Ya Membuat orang-orang Yang memegang kitab terdahulu Yang sebelum ada Al-Quran Adalah namanya Injil Taurat Dan Masmur Ya Itu malah jadi Loh Apa alasan Kitab Anda ini Mengatakan bahwa Kitab kami dirubah Sementara orang-orang Yahudi yang memegang Kitab terdahulu Sampai sekarang Merasa tidak dirubah Seperti itu Pak Jul Pak Kanuru Apakah suara saya Tidak jelas Pak Kanuru Jelas sekali Bu Jelas Halo Bang Jul Bang Jul Dari tadi Profilnya diam Tidak bergerak sedikit pun Lalu hilang Sebentar Mengutarakan lagi Nah ini Sangat disayangkan sekali Padahal Saya sudah memakai data Dan lancar loh Dari suara Bang Jul Juga saya sudah lancar Kalau tadi betul Memang dari Wifi Ini akan memakan Waktu Ya kita kasih waktu Ya Kasian teman-teman Yang sudah menyimak Seharusnya Ketika berdiskusi Tanya-jawab Tanya-jawab Enak ya Pak Kanuru ya Jadi Benar-benar Memperjelas nanti Alur ceritanya itu Akan jelas Seperti halnya Pertanyaan saya tadi Kenapa ya Al-Quran ini Kok menyebut-nyebut Taurat dan Injil Taurat dan Injil Yang mana nih Yang dibahas Jangan sampai Di Galatia 1 Itu mengatakan Bahwa ada Injil yang pasu Injil yang Bukan mereka terima Yang mereka terima Naksinya orang-orang Yang di masa abad itu Gitu loh Nah ini Saya kepengen Teman-teman muslim itu Bisa memberikan data Yang lengkap Enak Santai Satu-satunya Harapan saya itu Bang Julkifli Sebenarnya Pak Kanuru Karena selama ini Yang saya kenal Pak Ustadz Dikenal Pak Ustadz ini Pak Julkifli ini Orangnya sangat baik Sopan Dan setahu saya Selama ini Ketika pengalaman Saya berdebat dengan beliau Ini Sangat sopan sekali Dengan saya Kita harap Kita harap Bisa tersambung Menarik Memang Pertanyaan Bu Fatiman Saya pikir Ini juga kita Harapan dari teman-teman Kristen Untuk kita ketahui Di bagian mana Yang diubah Dan bagian mana Yang belum Aduh Sepertinya Hilang Bang Pak Julkifli Jadi Maksudnya gini loh Saya Selalu dianggap Katanya Orang yang selalu Getolnya Menyerang Islam Katanya seperti itu Nah saya Kepengen Ketika saya Dicap Sebagai murtadin Odong-odong Menjadi Murtad yang Tidak pernah tahu Al-Quran Justru saya bertanya Saya mempertanyakan Ketika saya Menjadi Kristen Ketika saya Sudah di dalam Terang Kristus Saya melihat Ada Sesuatu hal Yang Sepertinya harus Saya pertanyakan Begitu Pak Nah Ketika Di dalam Di negeri kita ini Di Indonesia Orang menyimpulkan Tentang Quran Katanya salah Ya Justru itu Saya kepengen Dari pihak muslim itu Ayo loh Berdiskusi dengan baik Ketika Ada orang Yang mempertanyakan Tentang Quran Terbuka dong Apa alasan Misalnya Alasan orang Kristen Harus Mualab Dan menjadi Islam Dan mempercayai Quran dan Muhammad Seharusnya Jangan-jangan Jangan cuman Ujuk-ujuk Main sahadat Saya bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan bersaksi Seperti itu kan Artinya Kita cuman hanya Punya Harus Apa namanya Mengucapkan Mantra Yang sendiri Sebenarnya Kita ini Tidak ngerti Gitu kan Nah ini yang Ayolah Teman-teman muslim Ya Ya betul Halo Bu Fatima Ya agak lag Halo Pak Kanudu Suara saya Tadi sempat hilang ya Ya sempat hilang Ya Ini sinyal saya Tiba-tiba Munter-munter Dan ini muncul lagi Di Bang Zul Ini ada di Sudah ada di Ini lagi Di backstage Mungkin Ibu bisa lihat Oke saya Masuk lagi ya Halo Bang Zul Halo Bang Zul Ya halo Halo Ya Suaranya bagus Bang Zul Suaranya bagus banget Ya halo Ya Saya dengar jelas Bang Silahkan Bang Suaranya jelas Bang Zul Suara Anda lagi Yang tenggelam disini Kalau gitu Gini aja Mungkin Suara Statement saya Akan saya Sampaikan Ini Saya penyampaikan dulu ya Ini kan saya pakai HP Ke laptop dulu saya ya Halo Tess Ya Ya Saya penyampaikan dulu Saya ke laptop dulu Laptop Laptop Silahkan Silahkan Pak Zulkifli Nanti saya akan Add lagi Kalau saya mau Ya boleh Boleh Silahkan Sambil ngobrol dulu ya Pak Zulkifli Saya dengan Pak Kanuru ya 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 itu tadi Saya sendiri juga Saya sendiri juga Penasaran juga Bu Fatima Terkait dengan Klaim-klaim Al-Quran Bahwa kitab kita ini Sudah diubah-ubah Gitu ya Ini yang saya juga Bertanya-tanya Kenapa tidak ada Ketegasan dalam Rekod Al-Quran Mengenai Bagian-bagian yang diubah Bagian-bagian yang Yang belum diubah Karena Di dalam Al-Quran Kan ada perintah Kepada Nabi Muhammad Bila ada yang Misalnya dalam Surah Yunus Ayat 94 Ya Di situ dikatakan Jika Muhammad Berada dalam Keraguan-keraguan Tentang apa yang Kami turunkan Kepadamu Maka tanyakanlah Kepada orang Yang membaca kitab Sebelummu Sungguh Telah datang Kebenaran Kepadamu Dari Tuhanmu Maka janganlah Sekali-kali Engkau termasuk Orang yang ragu Nah jelas sekali Ada sebuah Perintah di dalam Al-Quran sendiri Untuk mengkonfirmasi Kebenaran Jika ada yang Membuat Nabi Muhammad Itu ragu Nah kalau Kita tidak tahu Bagian mana Yang sudah dirubah Dan yang Belum dirubah Nah bagaimana Cara mengkonfirmasi Kebenaran itu Ya kan Benar sekali Bagaimana Menurut Pak Ini sangat Benar sekali Sangat Menarik Dan patut Dipertanyakan Dan patut Didiskusikan Pak Karena gini Ada banyak Orang yang Berbondong-bondong Dari Kristen Menjadi mu'alak Ini kita Akui ya Pak Ya Gak seperti mereka Katanya gak mungkin Ada orang dari Islam Ke Kristen Katanya gak mungkin Katanya Ya Padahal Kita bisa melihat Perkembangan gereja Dan Terusnya Segala macem Ya Maksud saya Ketika orang Berbondong-bondong Untuk masuk Agama yang Baru Ya Islam Maksud saya Itu isinya Mengkait-kaitkan Tentang tokoh-tokoh Di dalam Kitab-kita Pak Ya kan Kita adalah Orang-orang Yang mengikuti Ajaran Dari Tuhan Allah Israel Yang mempercayakan Yahweh telah Mempercayakan Bangsa Israel Untuk Menjadi Saksi-saksinya Ini dari Yesaya 43 Ya Nah artinya Kristen Punya alasan Untuk Mengikuti Ajaran Yang berasal Dari bangsa Israel Seperti itu Pak Nah Nah tiba-tiba Ada di Abad 7 Ya Tepatnya di 600 Masai Kurang lebihnya Di situ Ada muncul Tokoh yang Bernama Muhammad Yang berasal Dari Arab Ya Ini Ini saya Tidak Memojokan Ini kan fakta Ada tokoh Yang bernama Muhammad Yang berasal Dari bangsa Arab Telah mengklaim Diri Sebagai Nabi Yang Menyempurnakan Nabi Dari bangsa Israel Dan juga Menyempurnakan Hukum-hukum Daripada Bangsa Israel Padahal Hukum bangsa Israel Dengan hukum Arab Dengan hukum Indonesia Dengan hukum Amerika Kan berbeda Pak Ya Ya kan Beda Beda pula Dengan hukum Taurat Atau Perintah Tuhan Yaitu Kestuklu Firman Misalkan Ya Salah satu Jangan ada Alah lain Jangan menyembah Berhala Jangan menyebut Nama Tuhan Dengan sembarangan Ingat dan Kuduskanlah Hari Sabat Lalu Hormatilah Ayamu dan Ibumu Jangan Jangan membunuh Jangan 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 Mencuri Jangan Bersaksi Dusta Jangan Mengingini Milik Kepunyaan Sama Mu Manusia Tetapi Ketika Saya Menyelidiki Tentang Sejarah Nabi Dari Bangsa Arab Ini Saya Melihat Ada Kepertentangan Pak Dari Kesepuluh Firman Ini Nah Yang Jadi Pertanyaan Saya Kembali Pak Kanuru Kalau Betul Yang Namanya Tokoh Muhammad Ini Adalah Nabi Penyempurna Yang Disempurnakan Ini Bagian Mananya Dari Seguh Hukum Ya Kan Kalau Misalkan Gini Ada Kesepuluh Hukum Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Salah Satunya Jangan Ada Allah Lain Orang Orang Yahudi Ya Penganut Judaisme Hukum Taurat Dan Kitab Taurat Mereka Masih Memegang Tentang Kesepuluh Firman Ini Kalau Tohpun Ya Orang Orang Arab Atau Orang Orang Muslim Atau Yang Saya Katakan Nabi Arab Ini Benar Benar Dia Adalah Orang Yang Menyempurnakan Kitab Terdahulu Seharusnya Pegang Kesepuluh Firman Ini Ya Kalau Perlu Kalau Perlu Itu Disempurnakan Dan Jauh Lebih Lagi Misalkan Gini Yesus Mengatakan Dia mengklaim diri Di Matius 5 Ayat 17 Mengatakan Aku Datang Bukan Untuk Menyadakan Hukum Taurat Dan Juga Kitab Para Nabi Tetapi Aku Datang Menggenapinya Arti Penggenapannya Menyempurnakan Ya Kan Contoh Yang Saya Sampaikan Adalah Ketika Ada Hukum Di dalam Perjanjian Lama Atau Hukum Taurat Mengatakan Kasihlah Sesamamu Manusia Sama Seperti Dirimu Sendiri Itu Sudah Ada Dari Sejak Dulunya Lalu Yesus Memberikan Kesempurnaan Jauh Lebih mutlak Lagi Yaitu Kasihlah Musuhmu Nah Orang-orang Muslim Cenderung Lebih Mencari Kesalahan Mengenai Tentang Dalil Kasihlah Musuhmu Ini Bukan Mencari Tahu Yang Disempurnakan Yesus Ini Apa Yang Disempurnakan Muhammad Ini Apa Tetapi Teman-teman Muslim Ini Lebih Cenderung Mengatakan Memangnya Kristen Mampu Mengasihi Musuh Konteknya Ini Musuh Apa Dulu Kan Gitu Ya Sedangkan Di Dalam Kekristen Efes Sudah Mengatakan Musuh Kristen Musuh Kita Bukanlah Darah Dan Daging Ya Tetapi Musuh Kita Adalah Iblis Atau Setan Yang Berteng Tayangan Dan Setan-setan Yang Mempengaruh Dan Menunggangi Manusia Sehingga Manusia Itu Hidup Di Dalam Kegelapan Ya Kenampaknya Bang Jul Ada lagi Oke Baik Baik Saya Akan Add lagi Belum ada Pak Oh Tadi Ini Private chat Sudah Saya Hadir Lagi Yang Tadi Kayaknya Oh Ini Jumah Pakai Jumah Oke Baik Ya Sudah Bisa Bang Jul Oke Sudah Baik Sudah Jelas Bang Jul Ya Jadi Jadi Gini Loh Saya Boleh Bicara Enggak Sebentar Ya Boleh Kita Berdiskusi Bang Jul Jadi Disini Antara Saya Bang Jul Masa Enggak Boleh Bang Jul Bang Jul Kan Baik Saya Baik Baik Bang Jul Jadi Sebenarnya Seorang Murtauddin Itu Dialah Yang Seharusnya Menjelaskan Al-Quran Kepada Orang Yang Belum Murtaud Karena Orang Murtaud Itu Otomatis Dia Sudah Paham Al-Quran Dia Meninggalkan Al-Quran Jadi Apa Yang Mendasari Anda Murtaud Kalau Misalnya Anda Ternyata Belum Tahu Al-Quran Kemudian Anda Tampil Sebagai Orang Yang Menyak Sebentar Bang Jun Tadi Kan Sudah Bilang Bang Jun Saya Menjelaskan Gini Anda Ambil Menjelaskan Tentang Al-Quran Sekarang Anda Lebih Tahu Daripada Saya Kan Gitu Anda Mengatakan Al-Quran Itu Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Nah Sekarang Anda Lebih Paham Dari Saya Kan Gitu Nah Supaya Saya Ikut Seperti Anda Coba Seingat Saya Tadi Bu Fatima Tidak Menjelaskan Dia Bertanya Bertanya Dia Belum Pernah Menjelaskan Sepanjang Diskusi Ini Jadi Jadi Gini Sekarang Anda Seorang Murtadin Meninggalkan Kitab Suci Anda Yang Terdahulu Ya Oke Berarti Anda Menemukan Sisi Keremahan Di Dalam Kitab Anda Terdahulu Yang Anda Temukan Dan Itu Yang Menyebabkan Anda Kemudian Murtad Kan Gitu Tidak Tangan Sekarang Sekarang Anda Masuk Bersaksi Ini Di channel Saudara Kan Kan Semua Murtadin Yang Semua Murtadin Yang Muncul Di channel Saudara Kan Wuru Ini Rata-rata Adalah Murtadin Abal-Abal Yang Mengajib Tidak Bisa Saya Tidak Ingin Adinda Saya Fatima Juga Terkenal Sebagai Murtadin Abal-Abal Karena Saatnya Anda Menjelaskan Al-Quran Kemudian Saya Sanggah Apa Yang Anda Apa Yang Anda Ketahu Tentang Al-Quran Sehingga Anda Menjadi Seorang Kristen Artinya Seperti Ketika Saya Tidak Mau Masuk Kedalam Kristen Karena Saya Tahu Kitab Nah Sekarang Anda Meninggalkan Islam Karena Anda Tahu Kitab Islam Kalau Tidak Berarti Anda Membabi Murtah Berli Anda Sebentar Bang Jul Bang Jul Ini kok Tiba-tiba Ganti Nama Jumah Jadi Marah Jadi Emosi Bang Jul Itu Salah Dari Tadi Tidak Nyimak Apa Kata Saya Saya Dari Awal Saya Sudah Bilang Saya Ini Dicat Jadi Murtadin Odong-odong Oleh Saudara-saudara Bang Jul Saya Ngomong Begitu Kan Pak Kanduru Tadi Lalu Kedua Ketika Saya Meninggalkan Islam Itu Saya Bukan Sekolah Berpendidikan Untuk Sekolah Perbandingan Agama Tidak Bang Jul Tetapi Saya Sudah Ulang-ulang Bilang Karena Tuhan Sendiri Yang Panggil Saya Melalui Mimpi Saya Diberi Dalil Ayatnya Yesus Lalu Lalu Diberikan Kepada Saya Tidak Sanggup Menolaknya Dan Saya Menjadi Kristen Nah Setelah Saya Sudah Menjadi Kristen Bang Jul Saya Melihat Sesuatu Hal Yang Selama Ini Saya Duga Ternyata Begini Ternyata Tidak Ternyata Salah Bang Jul Jadi Disini Saya Tidak Itu Saya Tau Yang Anda Katakan Setelah Saya Di Islam Saya Diajarkan Kristen Ini Kristen Seperti Seperti Apa Yang Anda Diajarkan Di Al-Quran Tentang Kristen Coba Anda Tunjukkan Al-Quran Menceritakan Tentang Kristen Itu Seperti Apa Menurut Anda Coba Al-Quran Diceritakan Tentang Kristen Saya Mempertanyakan Bang Jul Kenapa Di Dalam Quran Itu Membahas Tentang Taurat Dan Injil Dari Awal Saya Sudah Bertanya Seperti Itu Kenapa Bang Jul Tidak Berikan Kejelasan Bang Jul Kenapa Kenapa Harus Marah Marah Selama Ini Saya Tahu Bang Jul Sangat Sopang Dan Baik Sekali Loh Saya Tidak Mau Adinda Saya Ini Seperti Murtadin Murtadin Yang Melakukan Persaksian Di Channel Ini Yang Ternyata Mereka Mengaji Pun Tapi Kemudian Balik Menyerang Islam Kan Gitu Makanya Saya Ingin Suara Suara Saya Sudah Kedengaran Baik Saya Ingin Tahu Dasar Pijakan Adinda Ini Murtad Itu Apa Ya Tadi Sudah Saya Kasih Penjelasan Ulang-ulang Yang Bajul Dasar Saya Murtad Ini Apa Udah Saya Bilang Saya Tidak Ber Apa Sekolah Perbandingan Agama Bang Kurang Apa Lagi Saya Bilang Saya Menjadi Kristen Bukan Saya Punya Cita-cita Untuk Menjadi Kristen Ya Tetapi Tuhan Yang Memilih Saya Dan Bukan Saya Yang Memilih Tuhan Begitu Bang Jul Nah Disini Kalau Misalnya Bang Jul Mengatakan Murtad Odong-odong Kalau Begitu Bisa Dikatakan 90% Muslim Odong-odong Semua Bang Jul Karena Apa Yang Disebut Ustaz Itu Ada Berapa Biji Daripada Umat Biasa Ya Juga Tidak Seterdas Bang Jul Kifli Nah Yang Jadi Pertanyaan Bang Jul Kifli Adalah Orang Yang Bisa Dikatakan Ustaz Orang Yang Dipandang Oleh Teman-teman Debater Debater Muslim Gini Aja Saya Cuma Pengen Dasar Anda Murtad Itu Apa Coba Anda Jelaskan Satu Menit Supaya Saya Bisa Meluruskan Bang Jul Lalu Ketak Sia Anda Harus Jelaskan Saya Murtad Karena Seperti Ini Belakangan Setelah Saya Jadi Kristen Baru Kemudian Saya Tahu Ternyata Al-Quran Salah Menilai Ini Seperti Ini Itu Yang Saya Harap Supaya Saya Tahu Saya Harus Menjelaskan Yang Mana Gitu Mau Diulang Lagi Lagi Memang Suaranya Putus-putus Masih Sampai Sekarang Juga Masih Putus-putus Putus-putus Bagaimana Mau Diulang Lagi Ini Kesaksian Saya Anda Itu Murtad Karena Apa Saya Pada Ulang Ulang Berapa Kali Saya Bilang Ban Jul Saya Sudah Bilang Dari Awal Saya Menjadi Murtad Bukan Karena Saya Berpenuh Sekolah Perbandingan Agama Tidak Tapi Karena Tuhan Menjumpai Saya Tuhan Menjumpai Anda Itu Seperti Apa Anda Bertemu Di Pasar Atau Gimana Ceritanya Silahkan Karena Tuhan Allah Kita Adalah Allah Roh Ya Dia Bagaimana Kemudian Anda Bisa Bertemu Tuhan Sementara Tuhan Itu Adalah Roh Apakah Roh Itu Bisa Terlihat Di Dalam Mimpi Bagaimana Anda Bisa Membedakan Bahwa Yang Datang Kedalam Mimpi Anda Itu Adalah Roh Tuhan Atau Roh Setan Apakah Cara Anda Untuk Membedakannya Cara Membedakannya Saya Saya tidak pernah Mendengar Sama Sekali Ayat Yohannes 14 Itu Tidak Tau Tuh Pak Ya Di Tahun 2001 Tidak Ada Yang Namanya Injil Bisa Dibaca Oleh Muslim Tidak Ada Ya Dan Bisa Kutbah Bisa Ada Ya Saya Saya Didatangin Tuhan Melalui Kalimatnya Jelas Dan Saya Dua Kali Dua Malam Itu Saya Setelahnya Saya Datang Ke Gereja Setelah Tuhan Membuka Kitabnya Ternyata Ada di Kitab Injil Yohannes 14 Ayat 6 Lalu Keduanya Saya Mencoba Untuk Mengelak Karena Mimpi Di Dalam Islam Itu Bisa Jadi Jinjin Kafir Yang Berusaha Mengajak Saya Untuk Kafir Kenapa Pak Juri Kifli Saya Bertanya Kenapa Mesti Seperti Ini Apa Bapak Belum Pernah Menyaksikan Saya Berkesaksian Dari Awalnya Tidak Saya Tidak Ngerti Anda Katanya Jumpa Dengan Tuhan Seperti Apa Yang Anda Jumpai Gitu Gimana Anda Jumpai Anda Ketemu Tuhan Katanya Nah Tuhan Yang Seperti Apa Yang Anda Tunggu Yesus Rokudus Atau Bapak Bapak Dan Rokudus Dan Yesus Itu Satu Pribadi Pak Bukan Beda Beda Pribadi Pak Yang Datang Kepada Anda Itu Apa Karena Yesus Menerangkan Di dalam Matius 24 Ayat 23 Markus 13 Ayat 21 Yesus Berkata Begini Jika Ada Yang Berkata Kepadamu Aku Bertemu Misias Disini Aku Bertemu Misias Disini Jangan Kau Percaya Nah Sekarang Yesus Mereka Untuk Percaya Kepada Kamu Kalau Kamu Itu Bertemu Dengan Misias Kalau Bapak Sudah Mencopet Alkitab Mencopet Awas Ya Jangan Sampai Nanti Nanti Muncat Muncat Lagi Ditolak Jangan Sampai Ya Anda Anda Mengatakan Anda Bertemu Dengan Tuhan Ya Ya Saya Berkata Jika Ada Orang Yang Berkata Bertemu Dengan Yesus Disana Bertemu Dengan Yesus Disini Jangan Jangan Kau Percaya Itu Perintah Yesus Yang Mana Saya Harus Dengarkan Anda Atau Yesus Betul Pak Tetapi Bapak Harus Tahu Konteks Dengan Yang Lain Ayat Lain Mengatakan Ujilah Roh Ujilah Iya Makanya Saya Tanya Bagaimana Cara Anda Mengujir Ruh Yang Datang Tuhan Anda Kalau Itu Adalah Ruh Yesus Bapak Bertanya Saya Berikan Penjelasan Bapak Tuhan Tuhan Nah Ini Orang Bertanya Mau Diberi Penjelasan Nyalocos Terus Gimana Ya Kenapa Tadi Menjadi Juli Kifli Abbas Jadi Bagus Menjadi Jumab Jadi Seperti Ini Apakah Beda Pribadi Orang Ini Saya Sudah Berikan Penjelasan Pak Kalau Misalnya Bapak Sudah Mengorek Kitab Saya Injil Saya Akan Beritahu Lagi Bahwa Dalam Injil Juga Mengatakan Ujilah Ruh Bagaimana Itu Berarti Rosetan Pak Ya Itu Dasar Kebenarannya Jadi Bukan Asal Mimpi Kita Terima Pak Oke Anda Mimpi Ketemu Dengan Tuhan Ini Bersama Yang Bertemu Dengan Mesias Bersama 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 Gini Pak Pak Jumah Kalau Mempercaya Dengan Cerita Saya Jangan Ngotot Saya Jangan Mempertanyakan Bapak Sekarang Anda Muncul Disini Sebagai Murtadin Memang Kenapa Menjelai Al-Quran Atau Ingin Menjadikan Al-Quran Sebagai Kitab Sisi Lebih Menjelai Gimana Pak Nur Memang Tadi Saya Menjelakan Quran Pak Belum 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 Menyelakan Dari Kecil Kita Diajarkan Membenci Kecil Anda Diajarkan Menci Kristen Dan Sekarang Di Lingkungan Saya Itu Kita Tidak Boleh Seperti Seperti Ini Itu Dimana Anda Dapatkan Seperti Dalam Quran Coba Anda Tunjukkan Pak Pak Zulkifli Saya Bila Itu Bukan Berasal Dari Quran Tetapi Otak Saya Dari Kecil Sudah Dikasih Tahu Begitu Sama Begitu Juga Di Lingkungan Ini Dalam Nah Itu Makanya Anda Dibilang Karena Meninggalkan Islam Bukan Karena Menemukan Sebuah Keburukan Di Dalam Ajaran Agama Islam Sekarang Anda Muhammad sebagai nabi Bapak buktikan Muhammad sebagai nabi dari mana susilahnya seharusnya Anda lebih tahu karena anda sudah meninggalkan Islam Anda meninggalkan Islam karena Anda Bapak masih Islam bukan Bapak masih Islam saya tidak punya roh kudus Bu cuma Muhammad itu bisa menjadi nabi apa jawaban roh kudus kalau ditanya jangan kebalik nanya mulut dari tadi ini bahaya ini ya saya udah keluar dari Islam Anda masih muslim kan menemukan jalan kebenaran Anda masih muslim kan saya muslim Anda marah-marah Nah kenapa Anda mesti pertanyakan tentang iman saya Nah kalau saya perlu mempertanyakan iman Anda Karena apa? Kitab Anda itu kait-kaitkan Taurat jangan harus pertanyakan sekarang saya tanya sama Anda itu kegiatan yang pertama kitabnya siapa? kenapa ada dalam itu kitab orang Yahudi kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi yang ada dalam kitab orang Israel nah emangnya Yesus orang mana Pak? Yesus orang mana? Yesus memang orang Israel memang Anda yang orang Israel saya pengikut pengikut Yesus Anda pengikut penyembah eh Muhammad itu orang Arab Muhammad itu orang Arab kenapa kamu saya balikin gitu gimana? Bapak jawab apa? karena Muhammad itu ajarannya universal ya Ayuhan Nas sekarang tunjukkan ayatnya di dalam kitabnya perjanjian lama dan kitabnya perjanjian baru katakan ya Ayuhan Nas wahai sekalian manusia ngomong ya tunjuk hey ya itu sebenarnya ke-19 nanti Bapak tolak lagi Bapak tolak lagi yang mana Anda ingin tunjukkan bahwa Yesus bergerak dari manusia semua bangsa muridku semua bangsa ini bicara saya apa Pak? hewan kah? ini apakah tujuan Yesus kepada hewan? matis 28 kan yang Anda baca betul matis 28 ada toland? matis 28 itu hanya sampai ayat 15 ah ini dia saya sudah ulangi perlaku para debater muslim dan juki termasuk ini selama ini saya tidak jadi kapal ini saya tidak tahu benar Anda tinggalkan Islam karena Anda buka ceritanya kan gitu ceritanya kalau begitu kalau ditanya tentang Islam Bapak jawab aja nggak usah ngegas Pak dari awal Anda Anda punya roh kudus Anda punya roh kudus Anda tidak perlu bertanya orang ikum sholat itu apa saya tanya sholat itu itu apa saya tanya sholat itu apa harusnya Anda tahu sholat itu apa setiap kali ditanya Anda kenapa masih harus balik nanya Pak berarti Anda cuma baca mantra dong Pak Jul Anda nggak ngerti apa yang Anda imani bisa bicara tapi nggak ngerti kalau ditanya Anda mau bilang saya odong-odong pun nggak masalah justru saya mempertanyakan Anda lebih cedas daripada orang yang sudah keluar dari muslim dong seperti orang-orang yang menghindari sebagai murtadin sebagai orang muslim sebagai murtadin sebagai orang muslim bagaimana Anda seharusnya sudah tahu apa itu sholat kenapa Anda meninggalkan sholat kenapa Anda meninggalkan muslim ditanya kebalik nanya Anda bisa punya iman bisa ngomong ngomong doang ya supaya teratur ini nampaknya dari tadi Bang Zul ditanya lalu balik nanya saya pikir ini tidak akan terhasil murtadin itu tidak perlu nanya kepada umat muslim karena murtadin yang masih berbanyakan dia masih butuh serangan Pak Juli yang membuat aturan yang membuat aturan dia yang mengajarkan berbanyakan dan kerangke berpikir yang sehat anda murtadin kan beda cerita kalau saya berdiri oh anda muslim kan anda murtadin berarti anda sudah tahu tentang islam ada masih muslim kan ada masih muslim kan kalau begitu kenapa menghindari pertanyaan kalau anda punya iman muslim kalau saya sudah keluar dari muslim kenapa ini harusnya begini harusnya di luar sana di luar sana itu sudah diperhatikan sama orang lho sebuah saya orang-orang julkiflini kayak apa sih julkiflini katanya orang yang ditakuti katanya orang yang berilmu intelektual yang diandakan walaupun senter aduh ini kayak begini aduh kacau banget itu dari awal anda menjelek-jelek ke islam kami dari jelek-jeleknya di mana jelek-jeleknya di mana itu itu jelek-jeleknya di bagian mana pak jelek-jeleknya di bagian mana pak orang saya dari kecil memang saya udah otak saya udah dikasih tahu eh jangan bergaul sama orang Kristen memang begitu orang tua saya gimana pak itu berarti orang tua anda yang salah bukan islamnya yang salah ini gak tahu gak tahu makanya kalau itu mau bilang islamnya salah kalau bapak misalnya harus memberikan penjelasan oh bukan begitu bu begini loh islam yang benar ini begitu harusnya pak iya kan itu loh anda tanda ke saya ini anak-anak kamu tampil di channel yang besar sebagai murradin ingat anda tampil di sini di channel yang besar sebagai tadi bagiannya pak saya ingin tahu sama anda kamu tampil di channelnya kan nuru ini untuk apa ini channel saya pak ini channel saya pak iya kamu mau ini channelnya siapa channelnya anda iya apa tujuan anda untuk seperti melakukan ini tujuan anda lah kemarin bilang anda nantangin saya lewat youtube katanya berdiskusi dengan saya ini cara diskusi sebelum saya saya tidak nantangin kamu kamu mengatakan kamu sering debat dengan saya padahal saya tidak kenal anda itu siapa oh ya saya pakai aslin lain saya pakai aslin lain saya pakai aslin lain saya pakai aslin lain tapi jangan 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 bohong saya saya sudah di jalan itu teman-teman yang sudah debat bu sampai itu sudah pengalah ya Pak Ferguson juga datang kelihatannya sudah lama ini channel untuk apa coba anda membuat channel seperti ini memamerkan Kristen itu ajaran benar atau Islam itu ajaran yang salah oke sebaliknya Bapak selama ini debat juga debat tentang mendebat orang Kristen kenapa Pak tujuannya apa untuk membentengi umat Islam dari kesesatan oh sama kalau begitu saya juga untuk membentengi umat Kristen daripada kesesatan bagaimana oke kesesatan apa yang anda maksud kesesatan justru saya pertanyakan kenapa di dalam Quran itu tertulis Taurat dan Injil anda bertanya tentang Quran kesesatan apa yang anda maksud sebuah tunjukkan sebuah 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 saya mengatakan kepada anda Yesus berkata saya sebutkan layarnya saya sebutkan dalilnya iya saya di dalam Alquran yang anda maksud sesat itu tunjukkan sebagai murtadi coba bertanya tapi nyelocok sendiri Bagaimana emosi melulu bawahnya itu dari dulu bahwa di dalam pengajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan ada Nabi baru lagi Pak ada kitab baru lagi tuh tidak ada Pak saya pertanyakan dari sepuluh hukum kiriman saja sebentar dulu saya lagi menjelaskan Nabi dulu ya ya sementara kalau dikasih dalil ntar ada bilang katanya oh ayatnya sampai 16 ayat itu sisipan enak benar kalau begitu saya bisa balikin bahwa Alquran 100% itu semuanya salah gimana Pak saya juga bisa dengan senang hati silahkan tetapi anda harus bertanggung jawab dan perkataan anda dengan membuktikan kesesatannya dimana kan itu sederhana semua bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus misalkan pergilah jadi karena semua bangsa muridku ya bukan muridnya Muhammad lah kenapa anda bisa mengikuti Muhammad Oke saya jawab ya Oke saya jawabkan diskusi saya menjadi murid Yesus atau menjadi hamba Yesus saya menjadi murid Yesus murid atau hamba murid Pak bukan hamba lagi bahkan aku disebut anaknya Pak Oh gitu jadi anda coba ya murid itu apa hamba itu apa Oh ini mbak berbulat balik ini berbulat balik ini ini bisa berbulat balik Anda tidak mau dikritisi Qur'annya tidak memberikan penjelasan apa khususnya merita horat dan ingin itu bisa menjadi Oh ini ini cara anda Oh licik anda ini kelicikan anda diperintahkan oleh ayat yang kasih dadir anda tolak kasih dadir anda tolak lalu saya pertanyakan mengenai taurat dan injil dalam Quran ini sebenarnya Quran yang mana injil yang mana taurat yang mana anda enak berikutnya Anda diperintahkan dari awal pertanyaan saya dari pembukaan pertama ini anda nggak jawab loh anda malah marah-marah loh ya nggak bisa pertanyaan anda selalu saya jawab ya kan ada baik saya juga baik kalau model seperti itu anda kerasa juga bisa diperintahkan menjadi murid bukan menjadi hamba ya ingat itu betul betul sekali itu betul sekali itu Yesus mengatakan di dalam Quran yang sempurna dengar dengar supaya kamu tahu Yesus tanya-nya Pak Jumlah ya jika engkau mengasihi aku engkau akan mendengarkan dan mengikuti perkataanku sekarang saya tanya atas perkataan siapa anda menyembah Yesus jawab karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri Bang Zul mau tahu singkat dong siapa anda menyembah Yesus itu pertanyaan saya atas perkataan Tuhan yang disembah Tuhannya para Nabi dan lainnya mau tahu Bang Zul Hai Tuhan yang mana yang mau menyembah Yesus Tuhannya para Nabi Tuhannya para Nabi dikitab saya di perjanjian jika engkau mengasihi aku jika engkau mengasihi aku engkau akan mendengarkan perkataanku sekarang saya beri jawab Tuhan yang anda dengarkan sehingga anda menyembahkan karena Nabi Bang Zul saya kasih dalilnya mau enggak kok anda ketawa nyerocos lagi kan lucu ini menjadi murid kok menjadi hamba anda malah menjambahkan diri kepada Yesus sementara Yesus minta anda untuk menjadi murid terlalu banyak ngomong dengan siapa bung ini Bang Zul belum jawab pertanyaan Bupati Man dari tadi saya tidak perlu menjawab pertanyaan murtadin Pak tentang Al-Quran itu hanya seberintahkan pergilah jadikan semua bahwa Al-Quran tetapi kemudian Bang Zul itu ikuti yang bikin maju orang yang ismi bikin malu orang yang ismi yang menjawab pertanyaan Al-Quran pertanyaan murtadin tentang Al-Quran karena murtadin itu mereka murtad karena mengetahui Al-Quran itu ada kekurangan dialah yang harus menjelaskan tentang Al-Quran kepada saya oh nggak bisa kitab kamu itu kenapa kitab kamu itu mengaitkan dengan kitab saya buktinya kamu tadi colek-colek ayat saya ya kan mengait-ngaitkan kitab saya lihat saya masih pertanyaan sebentar dulu makanya sebentar dulu mengait-ngaitkan gimana sekarang gini dalam Quran ada nggak menyebutkan Allah membenarkan kitab Torah dan Injil saya tidak tahu coba kamu tunjukkan kepada saya ada nggak oh coba saya tidak tahu di Al-Baqarah di Al-Baqarah di Al-Baqarah di Al-Baqarah di Al-Baqarah apa Bang Jul selama ini cuman hanya tahu terjemahan juga atau mungkin ngerti bahasa Arabnya eh saya hanya umat terjemahan seperti Anda oh gitu saya pikir lebih kali dari saya kalau saya sih makanya saya ingin belajar sama Anda mana tahu saya bisa murtad juga kalau ada juga kalau Tuhan juga datang sepenuhnya di rumah saya kalau bisa jadi apalah saya Anda belajar dengan saya emangnya saya pernah mengaku sebagai ustazah emang saya pernah mengaku saya perbandingan agama enggak kan gimana sih Pak Jul mata nggak mau ngedengerin orang ngomong gimana masih bau diulang-ulang Anda lebih hebat Anda lebih hebat dari ustazah Tuhan saya tidak merasa saya tidak pernah merasa lebih hebat dong saya biasa-biasa Anda hebat dong Tuhan datang kepada Anda Tuhan datang kepada Anda oh iya memang iya di dalam Injil itu seperti itu bukan di dalam Oh iya jadi wujud Tuhan yang datang kepada Anda itu seperti apa wujudnya iya bertandung 7 kalau begitu wujudnya yang didatang di depannya Muhammad itu seperti apa saya bisa balikin seperti itu loh Bang Jul loh Tuhan Anda kan wujudnya jelas berbentuk roh kalau misalnya ngajak-ngajak begitu ya bertandung 7 kalau yang manusia yang ada manusia yang jelas manusia yang disebut yang lebih parah loh yang lebih parah loh yang datang kepada Anda yang mana merpati manusia atau yang roh binatang bertandung 7 bermata 7 yang mana yang datang kepada Anda udah-udah bang Jul iya jawab aja Anda kan ngerti Tuhan saya pikir mau mencerocok cerit bang Jul luar biasa mulutnya lebih daripada saya loh dari perempuan loh oh itu menyakitkan Anda ya pertanyaan saya oh enggak biasanya laki-laki itu tidak ngotot lebih hikmat lebih gentle ya lebih berlipat Anda kan murtadin Anda kan murtadin perlaku pada murtadin itu apalagi yang kaudin kita yang kaudin dengan dia apakah dari wakam center memang mengandalkan orang yang seperti ini ya saya bingung loh Anda mempertanyakan seolah-olah kayak menghina saya kayak menghina Tuhan saya oh Tuhan kamu seperti apa seperti manusia kalau begitu kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya tentang kitab Anda jawab aja kenapa 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 Anda merasa terhina ketika saya bertanya belum ada jawaban dari tadi saat nampaknya nah iya ini cuma berdebat khususnya tidak ada progres tidak ada progresnya terlihat ketika di Youtube katanya menantang saya untuk berdiskusi ya ternyata seperti ini buktinya ya saya mencari orang-orang yang bisa ya bisa dikatakan lebih 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 apa bijaksana lah gitu mulutnya juga bisa direm ini nyerocos nggak jelas ya saya merasa saya udah bersaksi atas diri saya sendiri ya saya waktu itu saya dari kecil sudah dibilangin jangan deket-deket sama orang Kristen jangan belajar sama agamanya orang Kristen kan begitu ya ya nah kenapa ini orang keluar baik serang Tuhan itu dia video Jumat dengan Apologi Kristen membahas beberapa hal terkait ayat Al-Kitab dan ayat Al-Quran kita sudah simak apa yang menjadi pembahasan mereka dan dalam pembicaraannya atau pembahasannya Ustaz Jumat berusaha membuktikan kalau Yesus hanya manusia biasa dan bukan Tuhan dengan mengutip beberapa ayat Al-Kitab walaupun penjelasan-penjelasan yang dia sampaikan mengenai ayat Al-Kitab sebenarnya tidak sesuai dengan penafsiran Al-Kitab itu sendiri ya di video tadi dia mengutip beberapa ayat Al-Kitab lalu dia menafsirkannya dan sebenarnya penafsiran ini ya tidak sesuai dengan penafsiran Al-Kitab pada umumnya dan kita boleh simak semakin Jumat membahas Al-Kitab semakin nampak bahwa dia tidak punya ilmu tentang Al-Kitab ya apalagi yang menjadi lawan debatnya di video tadi seorang murtadin yang dulunya paham tentang kitabnya si Jumat ini nah saudara dalam Tuhan seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi ya silahkan tulis di kolom komentar tuliskan tanggapan atau komentar yang baik yang positif terutama tanggapan atau komentar yang memuji dan memuliakan nama Tuhan dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian nah saudara dalam Tuhan sebenarnya bukan hanya sekali dua kali cuma membicarakan tentang Yesus Kristus dan berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan tetapi sampai detik ini mereka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan karena jelas-jelas Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan bahkan dalam debatnya Bapak Pendeta Esasoro dengan Kainawa beberapa hari yang lalu Bapak Pendeta Esasoro membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan bahkan dari sejarah-sejarah dunia bahkan orang-orang yang tidak percaya Yesus mengakui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan saudara dalam Tuhan sekali lagi tidak terbukti bagi mereka bahwa Yesus bukan Tuhan karena dasar membicarakan Yesus adalah Alkitab bukan kitab yang lain jadi kalau mereka pun membicarakan Yesus dari sejarah lain dari kitab lain saya rasa itu tidak tepat karena kita bisa melihat sosok Yesus hanya melalui Alkitab karena Alkitab lah yang mencatat dengan jelas tentang siapa Yesus sebenarnya dan di dalam Alkitab sendiri ya jelas tertulis bagaimana para Nabi menubuatkan kedatangan Yesus sebagai Raja damai dan juga sebagai seorang yang membebaskan umatnya dari belenggu dosa sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan oleh hidup yang kekal sesuai sesuai Injil Yohanes pasal 316 ya dan Yesus sendiri menyatakan diri sebagai yang ilahi sebagai Tuhan dalam berbagai hal ya pertama dia mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan ya dia menyampaikan bahwa tidak ada seorangpun yang bisa masuk sorga kalau tidak melalui dia Yesus mengatakan bahwa sorga adalah miliknya dia di dalam Injil Yohanes pasal 14 Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapak adalah satu menunjukkan kesetaraan yang sama antara Allah dengan Yesus itu sendiri dan Yesus juga berhak mengampuni dosa manusia sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa melakukan hal itu karena hanya Allah yang mampu mengampuni dosa manusia karena Allah yang menciptakan manusia itu sendiri jadi ketika Yesus Yesus mengampuni dosa manusia maka dia mengkonfirmasi bagi kita bahwa dia adalah Allah itu sendiri dan juga ketika Yesus datang di dunia ini dia melakukan berbagai-bagai mujizat yang mana mujizat-mujizat yang dia lakukan itu di luar kemampuan manusia atau merupakan hal yang supranatural misalnya dia menyembuhkan orang sakit bahkan seorang perempuan yang sakit hanya menjamah jubah Yesus dia sembuh saudara-saudara Tuhan Ya Yesus juga membangkitkan orang mati Ya anak Yairus Ya Lazarus yang sudah tiga hari tiga malam dikubur Yesus bangkitkan dan mereka bangkit kembali karena kenapa karena Yesus berkuasa melakukan itu sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Joros Selamat yang mampu melakukan segala keajaiban di luar kemampuan manusia Ya dan hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana Yesus menyelamatkan orang percaya kepadanya melalui jalan salib dan diatas salib Yesus mengatakan sudah selesai artinya bahwa ya dosa yang sudah mengikat orang percaya sudah dibebaskan oleh Yesus sudah dilepaskan oleh Yesus sehingga kita yang percaya kepada Yesus menjadi manusia merdeka manusia yang memiliki pengharapan di dalam kekekalan atau di dalam kerajaan sorga kelak artinya bahwa ya ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru selamat dalam pikiran kita dan kita mentaati firmannya sebagai buah dari keselamatan kita maka yakinlah bahwa kerajaan sorga kelak menjadi milik kita menjadi bagian kita menjadi kepunyaan kita dan kita pasti dibawa ke tempat yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kita sebagaimana janjinya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ya jadi sederhana dalam Tuhan orang yang percaya Yesus memiliki kepastian bahwa mereka hidup kekal di dalam kerajaan sorga ada kepastian ya tidak mudah-mudahan sederhana dalam Tuhan tetapi ada kepastian ya seorang yang disali bersama-sama dengan Yesus lalu dia percaya Yesus dan dia mengatakan Tuhan ingatlah aku ketika kamu pergi kepada Bapakmu dan hari itu juga Yesus mengatakan kepadanya bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus Yesus menunjukkan kuasanya bahwa dia adalah yang ilahi bahwa dia berhak mengampuni dosa orang percaya bahwa dia berhak membawa orang ke sorga ya dengan mengatakan bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus Yesus menunjukkan diri sebagai yang ilahi Yesus menunjukkan diri sebagai yang berhak memberikan pengampunan bagi orang berdosa termasuk seorang yang disalip bersama-sama dengan dia di atas kei salip Yesus mengatakan bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam kerajaan sorga itu sangat jelas saudaraku dalam Tuhan ya itu tidak ada kata mudah-mudahan lagi itu tidak ada kebimbangan tetapi sudah ada kepastian bahwa orang ini ketika meninggal atau ketika meninggalkan dunia yang fana ini dia sudah pasti masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi dia ini sangat luar biasa jadi kita jadi kita yang percaya Yesus tidak usah ragu tidak usah takut kalau hari-hari ini ada orang-orang di luar sana membuktikan Yesus bukan Tuhan Yesus manusia biasa dan lain sebagainya ya jangan ragu jangan takut jangan sampai hal-hal itu melemahkan iman kita tetapi kita percaya bahwa Yesus telah memberikan jaminan keselamatan bagi saya dan saudara sehingga kita tidak perlu ragu lagi bahwa ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini saudara kita sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak saudara ya masmur pasal 90 ayat 10 mengatakan bahwa umur manusia sangat pendek ya umur manusia 70 tahun kalau lebih kebanggaannya adalah sakit penyakit artinya bahwa kehidupan kita di dunia atau di bumi yang panah ini ya sementara adanya tempat kekal kita adalah di dalam kerajaan sorga yang telah Yesus sediakan bagi kita jadi mari kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Yesus mari kita percaya bahwa hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kehidupan kita Yesus adalah jurus selamat dalam kehidupan kita dan juga kita harus tak adakan firman Tuhan kita harus tak adakan aturan Alkitab sebagai buah dari keselamatan kita karena Yesus telah menyelamatkan kita maka kita harus menghasilkan buah sesuai dengan keselamatan kita bukan berarti kalau kita melakukan hal yang baik maka Yesus menilai hal itu sebagai keselamatan bagi kita tidak Yesus sudah lebih dulu memberikan kita keselamatan Yesus sudah lebih dulu memerdekakan kita jadi kita harus menghasilkan buah dari keselamatan itu melalui apa melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan kita jadikan Alkitab sebagai dasar hidup kita dan yakinlah bahwa sukacita sorgawi senantiasa menjadi milih kita bersama nah itu terhadapku dalam Tuhan semoga video singkat ini memberkati kita dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian Shalom